Pada pelaksanaan pembelian Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseng Kabupaten Bogor yang digelar Minggu 12 Maret 2017 mendapatkan perhatian secara serius dari berbagai kalangan. Pasalnya, dari 30-an desa yang menggelar pemungutan suara hanya itu desa yang melaksanakan kegiatan pilkadesnya dengan cara e-pilkades atau e-voting. Sedangkan 35 desa lainnya, pemungutan suaranya dilakukan dengan cara manual. Berbagai media cepat dan elektronik maupun online memantau dan meliput secara khusus kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Hal itu pun mengendang rasa penasaran Bupati Bogor Nur Hayanti secara langsung dirinya didampingi kepada Nasdiq Dukcapil dan SKPD lainnya terus setelah memantau jalannya pemilihan Kepala Desa secara e-voting. Elis untuk Info Desa Bu, melaporkan.